Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera teman-teman Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia Ada gue Herjina Syaputra Seperti biasa, kita tiap sore Jam 4 sore kita ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan Membahas tema yang tiap hari beda-beda Topiknya dengan bahasan macam-macam Dari politik, sosial, ekorobi, budaya, hobi, lifestyle, musik Juga pernah kita bawa ke meja ini Untuk kita obrolin selama kurang lebih 30 menit Nah, seperti biasa juga Juno mau ngingetin untuk teman-teman Untuk bisa nonton podcast kita di banyak platform Mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube Semuanya at Partai Perindo Gampang banget, tinggal di search at Partai Perindo Pasti ketemu Ada RCTI Plus juga Okezon, Sindonews, Anjus.in Dan juga website-nya Partai Perindo Jadi kurang lebih ada 10 platform yang teman-teman bisa Gunakan untuk menonton Oke Dan tema hari ini menarik Karena ini Kalau aku selama di podcast Mungkin temanya beberapa Ya, tiap hari pasti beda-beda Ada yang mirip, ada yang pernah kita ulang lagi juga Ada yang memang Ya, dekat dengan kesaharan kita Tapi ini temanya menarik sekali Karena kenapa saya bilang menarik Oke, belum pernah dibahas juga disini Dimana kita bicara mengenai kolaborasi pasar bersih Yang meningkatkan perekonomian masyarakat Kebayangkan kalau kita tahu bahwa pasar tradisional kan Rat kaitannya dengan sesuatu Namanya tradisional ya Seadanya gitu Kadang juga becek Ya, banyak yang nilai Kadang nggak proper Kaya kotor gitu Well, kalau aku sih I don't mind Karena memang ya namanya pasar tradisional Justru sendinya disitu Tapi kalau kita bayangin lagi Kalau pasarnya bersih Ngebayang nggak sih Walaupun namanya tradisional Tapi kalau pasarnya bersih Wah, pasti Added value-nya luar biasa Baik itu Yang kesana lebih nyaman Terus penjualnya juga bisa ngasih harga yang mungkin agak lebih mahal dikit Tapi make sense Karena ya kualitas Dan juga kondisinya nyaman Jadi Pedagangnya sejahtera Kita juga yang ke pasar tradisional Juga bisa mendapatkan harga yang lebih Kalau dibandingin dengan retail-retail ya Pasti lebih murah Plus nyaman Nah, bicara mengenai kolaborasi pasar bersih Tingkatkan ekonomin Tingkatkan perekonomian masyarakat Kita sudah kedatangan narasumber spesial Jauh-jauh ya Main Dari Jawa Tengah Ada Wakil Ketua Bidang UMKM Dan Koperasi DPW Partai Perindu Jawa Tengah Bapak Muhajir Escap Nurse MMR Assalamualaikum Pak Muhajir Waalaikumsalam Terima kasih Udah datang jauh-jauh Alhamdulillah Semangat Semangat Sehat ya Pak ya Sehat Alhamdulillah Jawa Tengah Saya Provinsi yang Saya sering kunjungi juga Karena Yogyakarta Jawa Tengah Tetanggaan Dan selalu Menurut saya itu Provinsi yang indah Banyak Banyak Sumber daya alam Objek wisatanya Juga bagus Masyarakatnya Rama-rama Amin Amin Kalau sebelum kita ke tema Pak Muhajir Aktivitas Sekarang Sehari-hari Seperti apa Yang dilakukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seluruh pemirsa Yang kami hormati Baik Apalagi tim Podcast Yang kami Hormati pula Kami Datang dari Jawa Perkenalan Nama saya Muhajir Baik Kami datang dari Jawa Tengah Dalam rangka Podcast Untuk Apa namanya Tentang pasar Beda pasar Profesi kami Tenaga medis Oh Menarik Tenaga medis Awal mulai Kami Sejak kecil itu Suka organisasi Maka dari itu Kami Kenapa gabung Ke Partai Perindu Itu Karena Saya itu Mau Implementasikan Selama saya Kegiatan dari kecil Ikut organisasi Nah Dalam hal ini Adalah Partai Politik Baik Kegiatan kami Satu Kita punya Usaha kecil-kecilan Klinik pertama Klinik pertama adalah Klinik yang Tingkat pelayanan Tingkat dasar Yang langsung Tingkat dasar Yang pertama Yang kedua Karena kami Sempat jadi dosen Waktu itu Dosen kewirausahaan Tenaga medis Tetapi Mengajar Kewirausahaan Artinya Kamu bukan hanya Sebagai seperawat Tetapi Nanti setelah pulang Setelah lulus Dari kuliah Bukan hanya Sebagai tenaga medis Di belakang Ada peluang-peluang Bikin salon kecantikan Bikin salon Salon Berberso Dan bahkan Sampai ada Apa usaha-usaha Yang lain Termasuk pabrik Tahu Nah itu Saya menciptakan itu Biar nanti Bukan hanya Terpaut kepada Profesinya Yang kedua Saya melirik Saya kenapa Kembali ke masalah Kenapa Saya buat pasar Oke Itu awal mulanya Awal mulanya adalah Saya punya Apa namanya Saya lahir di sana Terutama saya lahir di sana Yang mulai terbalangnya adalah Pertama pada saat pandemi itu kan Kita Apa namanya Masyarakat Indonesia itu Sangat bimbang sekali Terutama masyarakat Menengah ke bawah Baik Terus saya berjalan-jalan di beberapa daerah Itu disitu ada Apa namanya Para pedagang Orang tani Tetapi Bertempat di pinggir-pinggir jalan Nah itu kan Tidak tersentuh oleh Mungkin pemerintah Mungkin tak selalu sibuk Apalagi mengalami pandemi ya Tadi Saya punya gagasan itu Waktu malam itu punya gagasan Ini ada kakek-kakek Jualan singkong Jualan terong Hasil panennya itu Kenapa tidak bisa Apa Terjual Alokasikan Oke Nah Akhirnya saya punya gagasan Dengan teman-teman Apa namanya Pemerintah desa Gimana kalau kita Orang-orang itu Kita kumpulan jadi satu Kita bikin pasar Kalau pasar Pasar punya pemerintah Kan beda dengan Pemerintah Mandiri Kalau punya mandiri Kan kita setting Terserah-terah kita Mungkin Mungkin Seperti apa Terserah kita Akan kita sepakat Iuran Mandiri Ada tanah kosong Di situ Iuran Mandiri Kalau dibedah itu Kayaknya saya Mungkin Tiga bulan Tidak selesai Ini Prosep panjang Ini intinya saja Nah kenapa Sampai terbentuk pasar Karena Kita ada tanah kosong Saya kontak Di lima tahun Itu tanah itu Tanah tidak Tidak produktif Karena disitu tanah pinggir jalan Tapi masih Udah ini Apa sering banjir Baik Akhirnya kami uruk Karena tanahnya tanah banjir murah Disitu Hanya tujuh Sekian lah Sekian lah Di kontrak Di kontrak Namanya 25 tahun Terus kita buat Loss itu Ada dua atau tiga Begitu kita bikin loss Disini akan dibuka pasar Kalau pernah Pas pedagang lewat Tertarik Ada pasar ini Ada yang lewat Ada penurutan Dulunya hanya sepuluh orang Hanya sepuluh Sepuluh orang Sikat kata Setelah dibuat Terus kita Resmikan Sekarang sudah hampir 150 Wah Itu dari tahun berapa pak Baru tahun ini Baru tahun ini Baru tahun ini Baru setahun Bahkan Opsi datanya datar 40 Minta dibikin loss lagi Oke Nah itu tantangan kita Nanti dibedah lebih lanjut Menarik Karena berarti dari sini Pak Mwajir melihat ya Bahwa Ada peluang Seperti itu Tadi ada tanah kosong Dan murah Ternyata Dengan kreativitas Inisiatif Kita bisa bikin Sesuatu yang Bermanfaat Untuk banyak orang Saya mau kasih lihat pasarnya Kita lihat dulu pasarnya Ini di daerah apa pak? Di daerah Di kecamatan Kewanten Kabupaten Silacap Namanya apa pasarnya? Pasar baru Pasar baru Oke Ini yang tadinya Sering banjir ya pak ya? Sering banjir dulu Ini diurut pakai Tanah Habis berapa truk Itu harus truk Oke Kita bikin lot tadi ya? Iya siap Oke Sekarang totalnya ada 150 Iya Berarti Komoditasnya macam-macam ya pak? Macam-macam disitu Saya lihat ada baju juga Ada Ada Sayur-mayur pastinya Oke Bahasanya Jawa Maaf Iya Gak apa-apa Seru Tapi ini menarik Bahwa Kita Rat kaitannya dengan Bidang yang bapak Bawahi UMKM Ini sangat Salah satu Istilahnya memang Kerja nyata Pak Moajir ya Bagaimana Tadi memanfaatkan Peluang yang ada Dan ini pastinya Kalau Saya yakin Masyarakat terbantu sekali Dengan ada ini Kita lihat Ini menarik pak Dengan tema kita ya Bahwa Pasar bersih Memang Kalau kita lihat teman-teman ya Bersih banget Dan Rapi gitu ya Rapi itu Jadi Memang Outdoor Tapi juga Terbuka Ini juga Kita lihat Bersih sekali Gak ada sampah Sampah-sampah Which is good Gak ada air juga Situ Gak ada penucan Ada pakai kapur Saya urutnya pakai kapur Dan ini Teman-teman kita yang berdagang Bayar iuran pak Dan itu pasti Dan iuran itu Buat los lagi Buat mereka kembali Saya berharap 2-3 tahun ini Gak ambil keundungan Yang penting buat mereka semua Alhamdulillah Karena Kalau kita bisa ngebantu Kenapa enggak lah Salah dirasakan Masyarakat Kita punya kemampuan Apa ya Ada nilai ibadah Di sini Yang kadang Gak bisa dinilai Dari uang ya pak Kita lihat Bagaimana sebenarnya Masyarakat Ekonominya bergerak juga Seru sekali Aduh Dan pastinya Kalau kita lihat ya Teman-teman Kalau bicara belanja Di pasar tradisional Pastinya lebih murah dong pak Lebih murah Ini juga Kenapa enggak Kalau buat yang deket rumahnya Ada pasar tradisional Beli di pasar tradisional Selain kita memang Bisa dapat harga murah Di luar itu Kita bantu mereka pak Iya Siap Oke Langsung pak muhajir Mantul Pak muhajir sering enggak belanja Di sini Belanja Juga belanja Selalu Saya bayar Selalu Saya bayar Selalu ya Saya pun Kalau pasarnya Sebelah rumah saya Saya belanja Tapi Oke Pak Menarik Pasarnya kan bersih Kenapa pak muhajir Waktu ketika Punya gagasan ini Buat ini ya Kepikiran bahwa Pasarnya harus seperti ini Dan harus bersih Harus enggak ada sampah Apa Tujuan di sini Visinya Namanya pasar tradisional itu Diasumsikan bahwa Pasar itu kumuh Yang saya bilang Simpatisan Para Pendagang Bahkan Pendagang ini yang jauh-jauh dari luar kota Sudah datang ke situ Semuanya Oke Jadi kan menarik untuk Apa namanya Membuat Mahlik orang Datang ke situ Yang kedua Begitu Dibuat pasar Yang dulu Mohon maaf Disana Istilahnya Satu upin Satu upin itu 14 meter Harganya 2 juta Begitu saya buat pasar 8 juta Dalam waktu 6 bulan Luar biasa Di luar Ekspetasi kita Kan tadi Ekonomi gerak Terus Yang kedua Di sekitar pasar Tidak ada yang dijual Karena akan naik Terus Terus Manfaatnya untuk masyarakat juga Sekitar yang dulunya Dulu Itu hanya Gak ada Toko-toko Sekarang ada Urko-urko Datang dari sana Ada poin Poin yang terakhir adalah Begitu ada pasar Pemerintah melirik Langsung dibikin cor Jalannya Ah Luar biasa Oke Jadi ada Istilah efek domino ya Pak Efek paralel Yang Dari yang tadi kita Ide sederhana Bikin pasar Ternyata Tanah tadi bagus Harganya mahal Jalan di cor Asas manfaatnya besar Luar biasa Di luar memang Ada Keuntungan Tapi ibadahnya luar biasa Terima kasih Karena Saya ngeliat teman-teman Masyarakat Yang tadi dagang Seneng sekali Senengnya karena Mereka bergerak Pak Ekonomi bergerak Ada nilai manfaat Yang kita bisa rasakan Nyata Dan dilihat Baru satu ya Pak Nanti cerita lagi Selain kalau kita bicara Ini Pak Ada cita-cita lain Atau apa yang ingin Bapak kerjakan Terkait pasar Atau mungkin mau bikin pasar lagi Kedepannya Sebetulnya banyak penawaran Oke Yang kembali dari Bogor Juga menawarkan Ini ada tanda kosong Untuk dibikin pasar juga Sampai ke Kalimantan Timur Oke Sudah Karena saya disitu Saya banyak organisasi Yang saya Akuni disitu Jadi banyak penawaran Ini ya Memang menciptakan Para pemuda yang malas-malas Yang tadinya Lah Mau kerja apa ya Iya Ini kan kalau kita punya ide-ide Gagasan yang baik-baik Untuk apalagi untuk masyarakat Itu Pasti akan Tidak presi oleh masyarakat Kalau untuk pedagang Pak Tentunya kan mereka Punya tanggung jawab juga Menjaga agar tadi Bersih Tidak becek Tidak kotor Gitu Ada peraturan Atau Sesuatu yang khusus Bapak titipkan Di Pengelola pasar Seperti apa Harus seperti apa Disitu dagang Agar Tadi semuanya nyaman Jadi Ini kan Pasar mandiri Bukan dari Pemuda Pemerintah Jadi mau di Kemana pun terserah kita Saya berharap bahwa Pasar kami itu Beda dengan yang lain Amin Ya Bahkan malah Saya berharap Pasar itu bersih Karena Di lain hari pasar itu Buat kegiatan masyarakat Termasuk senam ibu-ibu Senam aerobik Bagaimana kita Menciptakan Suatu Menarik Faksi fungsi Masyarakat Satu Yang kedua Setelah tanah itu Kan tadinya kosong Setelah kita kontrak Bikin pasar Karena yang punya tanah itu Ternyuh Alhamdulillah Tanah saya bermanfaat Untuk masyarakat Langsung Diwakafkan Ternyata untuk masjid Dan sekarang Pasar itu ada masjid Besar sekarang Alhamdulillah Itu kan terus bergembang Terus Yang kedua Kami kan punya Pelayanan klinik Kesehatan Saya Berharap bahwa Para pedagang Dan yang Cara pengunjungnya itu Semuanya sehat Jadi setiap 3 bulan Saya ngadain kegiatan Pemeriksaan Kesehatan gratis Alhamdulillah Jadi antri Jadi sekaligus Pemeriksaan kesehatan Seligus pasar Pulang bawa Dagar Saya cuma mau bilang mantul Iya Karena ini Apa ya Pak Ide yang tadinya sederhana Dan efek dominonya Luar biasa Dan ini juga Inline atau sejalan Dengan yang background Bapak Tenaga medis Ada aspek kesehatan juga Jadi Saya yakin Para pedagang disana Pasti senang Dan tetap berterima kasih Sama pemuajir Dengan Dengan cara Bapak Mengubah tadi Sesuatu yang Tadinya orang Boroboro Mau melirik ya Karena banjir Segala macam Ternyata Sekarang ada Masjidnya Terus pemuda Sebelah itu Juga parkiran Berbapak Untuk semuanya Tarantaruda Pak Kalau kita lihat Sebenarnya Revitalisasi pasarnya Penting ya Karena ini kan Denyud nadinya Satu daerah ya Kita lihat Sayangnya Tapi banyak pasar tradisional Di tanah air Yang memang Yaudah seadanya Menurut Bapak Pemerintah harus Melakukan apa sih Agar pasar ini Tadi Tidak hanya Sebagai pusat jual beli Seperti yang Bapak punya Kalau gak lagi Gak ada pasar Bisa jadi Senam Komunitas Ada Hal lain Yang bisa Tes kesehatan Menurut Bapak Pemerintah harus Seperti apa Merevitalisasi pasar Langsung pengawasan Dan pembinaan Oke Sekarang pemerintah Membuat pasar Katakan itu Dilepas begitu saja Tentang pembinaan Itu karena hancur Pengawasan Diawasi Syukur-syukur Ada bantuan Itu Hanya tiga poin Tiga poin Karena Menarik tadi Yang Bapak bilang Bahwa selama ini Bikin pasar Udah dilepas aja ya Setelah itu ya Udah Untuk pengawasan Penting pengawasan Karena Kami secara mandiri Pengawasan pasar itu Tiap hari Di tiap pasaran Bahkan saya Tiap minggu Tiap dua minggu Saya kontrol Pengawasan itu apa Yang paling Biasanya Yang dilakukan Ya begini Satu kebersihan Jadi Cita-cita kita kan bersih Ya Yang kedua Kendala apa Di pasar Kekurangan apa Yang harus kita Apa namanya Nengkapi Untuk menunjang Proses perjualan beli Di situ Jadi banyak Banyak hal Yang mereka Ajukan bahwa Saya Saya butuh Gerobak Dan ini Inilah Gerobak Ini sebelah sana Juga butuh Apa namanya Meja Untuk Lapak-lapak Kembali saya Saya sempat Gini Saya itu Dengan teman-teman Pengelola itu Pokoknya 3 tahun Kita jangan sampai Ambil untung Hasil Daripada Restribusi pasar itu Dikumpulin Untuk Bikin Loss lagi 5 Nah 5 ini penuh lagi Sebelah kiri Bikin lagi 10 Penuh lagi Sampai ada yang Antri sekarang Masih antri Itu kan berarti Apa ya Berarti kan Anime masyarakat Cukup Bagus Semua Kepingin Berjualan Karena Di sana Tentang-tentang Saya Nanam Jagung Mojol di mana Satu Yang kedua Pengrajin orang-orang tua Itu ya Kakak-kakak yang Bikin Tempat sampah Tapi pakai bambu Kan sekarang kan Pasar-pasar modern Kan gak Pasar Menirik itu Padahal di kampung Masih banyak Nah itu Mau jual di mana Betul Nah salah satu Adalah Ini bikin Pasar tradisional Bahkan Nanti kalau Kita Tilih oleh pemerintah Pasarnya bersih Rapih Terus Bermanfaat Untuk masyarakat Terus Bisa Naik menjadi Pasar modern Tapi kan kita Gak 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 Kalau saya lihat Bahwa memang Kalau pasarnya tadi Walaupun namanya Tradisional Kalau rapi Bagus Bersih lah ya Pak ya Pasti bisa bersaing Dan saya juga pengen Teman-teman semuanya ya Yang di rumah Orang tua Selamacem Nonton bahwa Jangan gengsi Kalau ke pasar tradisional Plus Tadi aku bilang bahwa Kita bisa dapat Harga lebih mudah Membantu orang Dengan Tadi Plus Kalau bisa Jangan nawar ya Karena Ya Gak apa-apa nawar Tapi make sense Karena Untuk mereka berapa sih Sebenarnya Jadi kalau teman-teman Ke pasar tradisional Beli Saya Jujur Di sebelah kantor ada Pak Sekarang saya beli buah Walaupun Itu gak saya butuh-butuh banget Tapi saya Seneng Karena lebih murah Saya juga gak mau nawar banyak Nolong mereka Jadi Message-nya bahwa Ayo ke pasar tradisional Gak apa-apa Ke pasar retail modern Tapi Sekali-sekali Ataupun Gak harus Pas lagi sempat Ke pasar tradisional Beli apapun Jangan nawar Boleh nawar Tapi make sense Karena kita Menggerakkan ekonomi Karena mereka pun Gak ngambil untung Jadi teman-teman Gak ada alasan Untuk gak ke pasar Tradisional ya Pak Dan kalau kita Lihat tadi Yang di Celacap Jawa Tengah Yang mungkin Yang daerah Celacap Jawa Tengah Kalau lihat pasar tadi Monggo Mampir Karena disitu Teman-teman bisa Teman-teman bisa melihat Bahwa sebenarnya Kita tahu Bapak di UMKM ya Perindo Seperti itu Kedepannya apa yang Cita-cita Yang ingin diwujudkan Atau Ada goals Seperti apa Begini Saatnya nanti Saya Diamanahkan Untuk Menjadi wakil Mereka-mereka Yang disana Khususnya Bisa-bisa Seluruh Indonesia Jadi Akan saya Apa namanya Saya pikiran Jusuh malah Masyarakat bahwa Kadang-kadang Jalan tersentuh Sebenarnya tersentuh Tetapi kan Saking terlalu banyak Penduduk Indonesia Jadi Satunya Kedua Kalau di Kalau cerita masalah Proses kemah tadi itu Sebenarnya Saya tuh Banyak Banyak yang sudah saya lakukan Termasuk bagaimana Biar orang Yang tadinya Tidak mau Belanja disana Jadi belanja disana Salah satunya adalah Pas ulang tahun Saya siapkan Amplok 100 amplok Barang siapa yang datang Dahuluan itu Dapat amplok Yang datang Lutak disitu Ke pasar Ibu-ibu Yang sepuluh-sepuluh Belanja ke pasar Kan katakannya Bahwa 10 ribu Tambahan dari saya 10 ribu kan 20 ribu Betul Yang datang lebih awal Nanti sudah belanja Dapat Itu kan salah satu Ide-ide itu kan Itu kan Berlumat Itu ada Sisi ibadahnya Yang saya bilang tadi Dan banyak Kalau ngobrol itu Lama banget Tapi nanti Nanti lah Berkelanjutan Salam untuk Cilacap Nanti insya Allah Kalau saya ke Jawa Tengah Kita main Disana Saya gak liat Warga disitu Karena saya selalu Aduh Jawa tuh Saya suka banget pak Traveling Tadi yang saya bilang Ke Jogja Ke Jawa Tengah Kandang sama keluarga Bawa mobil Pemandangannya Aduh Sawah-sawah Itu yang kita kangen pak Kalau orang Jakarta Bosan Gak ada sawah pak Pak Mojir Makasih ya Atas waktunya Semoga nanti kita ngobrol Lagi di lain kesempatan Tapi sebelumnya Berkaitan dengan Partai Perindu Kemben aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Ini relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindu Yaitu produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Dan turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Dan Partai Perindu Memanggil Putra Putri Terbaik untuk Indonesia Sejahtera Melalui Konvensi Rakyat Itu program Penjaringan Secara dari Bagi warga negara Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Sebagai bacalek Di semua tingkatan Kabupaten, kota, provinsi Dan RI Caranya tinggal Konvensi Rakyat.com Dan untuk mendaftar Sebagai anggota Partai Perindu Boleh ke website ini Ada di layar PartaiPerindu.com Dan untuk Download apps-nya Informasi tinggal scan Ada di layar Disini ada di Play Store Dan juga App Store Dan Tentunya terima kasih Atas waktunya Pak Muhajir Sehat-sehat Kapan pulang ke Jawa Tengah? Besok ya Terima kasih loh Sudah mampir Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindu Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindu Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Herjuno Syaputra Salam Aksi Nyata Dari Kamu Untuk Indonesia Bye-bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Aratkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi Nusa Bangsa Satukan Bagi Nusa Bangsa Bagi Nusa Bangsa Bagi Nusa Bangsa Dengan gemak Nyatakan persatuan Oleh Perindu Oleh Perindu Jayalah Indonesia Terima kasih telah menonton